Terima kasih. Suiting jadi deg-degan aja. Yuk. Wey, sudah siap. Waduh. Tutup-tutupin begitu. Beneran, sudah tahun kita tumpah. Bener ini. Wah. Siapa ya? Ini mantan saya, Mas? Wah, mantan juga. Kan I'm sorry mantan. I'm sorry mantan. Mantan bisa mantan. Pembantu, mantan. Tapi sih dari luarnya sih oke. Mantan sumpir. 5 juta dah sama kandang. 5 juta sama kandang, bisa nggak? Gatah maru. Iya, soalnya. Apik, saya boleh nanya ciri-ciri ya? Boleh dong. Oke guys, ini program namanya I'm sorry mantan. Dimana program saya untuk melalui kreatif saya dan tim yang saya nggak pernah tahu ngedatengin siapa. Tapi yang pasti mereka ngeriset dari mantan-mantan saya. Pertanyaan pertama untuk bintang tamu saya. Apakah kamu adalah mantan saya? Wah, iya. Berarti dia mantan. Berarti dia mantan saya. Kamu mantan saya waktu sekolah kah? Dekat-dekat belakangan ini nih. Oke, bukan waktu sekolah. Kita sempat pacaran lama kah? Wah, lama. Wah, enak banget ya. Lama ya, lama ya. Soalnya jarang yang lama kan. Kehitung. Udah bisa kehitung jari. Kamu dari Jakarta? Bekasi? Dari luar kota? Kecamatan Senegal? Waduh. Bukan ya? Berarti Pak ini Pak. Kita menikah atau nggak? Enggak. Wah, bukan mantan istri. Bukan mantan istri. Maksudnya bukan mantan istri. Apa ya? Aku pernah nyium kening kamu? Semua ya, Pak. Bukan mantan istri. Semua ya, Pak. Pernah meluk kamu nggak? Pak, pernah di atas? Apakah kita pernah hampir mau menikah? Waduh. 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 Aduh. Masih bisa juga, Pak? Banyak, Pak. Profesi kamu di entertain juga? Penyanyi? Danbud? Sudah sepuluh. Sudah sepuluh. Sudah sepuluh pertanyaan. Nggak harus terbak sekarang, Pak. Kalau nggak problemnya, munggu sih. Oke. Cepet amat, baru mulai. Oke. Penyanyi, pacarannya lama. Luar kota. Luar kota. Terus juga. Penacium kening. Penacium kening. Mau nikah. Mau nikah. Kan, siapa, Pak? Ada kesempatan dua kali nebak? Ini ada, sebenarnya ada dua sih. Ada yang duo, ada yang trio. Sumpah. Gue pernah pacaran sama duo, sama trio. Kesempatannya dua kali nebak. Dua kali nebak, ya? Dua kali nebak, nama. Oke, coba ya. Yang pertama. OP 2 Serigala. OP 2 Serigala, bukan? Ya, dua. Iya, iya, iya. Ntar lu, ntar lu, ntar lu. Ntar lu, bukan, bukan. Satu lagi. Satu lagi. Terakhir, kesempatan terakhir. Tapi, nama Ovi tuh gak sampe mau nikah juga sih. Biasa aja sih. Oh, ternyata nama Ovi juga. Liat dari posis terbatas. Eh, boleh berdiri gak bisa ya? Siapanya? Dia. Oh, bisa, bisa. Berdiri coba. Eh, udah, udah. Jangan pulang, jangan pulang. Udah berdiri. Tato-nya ketahuan, Iva Triumacan. Iva. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener. Satu, dua, tiga, buka. Buka. Enggak, Pak. Lagi cacar air. Tuh, ini. Ini tato-nya Iva. Di belakang, di sini ada tato macan. Eh, kebapa tau sih? Iya, tau orang pernah ngerokin. Jadi tau. Pak, apa kabar, Pak? Tuh, Iva. Tato macan. Tuh, bener, kan? Tuh, tutup-tutup udah kayak marmut. Tuh, tutup-tutup. Oke, tepuk tangan dulu buat bintang tamu saya, Iva Triumacan. Jadi gokil, guys. I'm sorry, mantan ini adalah program baru saya. Dimana saya akan mendatangkan semua mantan-mantan saya. Baik mantan istri, mantan pacar. Sebenernya bisa juga mantan sahabat, mantan pekerja. Kan pernah juga ada hubungan yang rusak atau apapun. Nah, sekarang ini. Bapak mah semua juga dirusak. Kedatangan Iva Triumacan. Salah ya, salah nebak saya ya. Awal-awal. Enggak, yang pertama tadi, yang dua baru tahu loh ini. Iya, banget. Masa? Sumpah? Demi, baru tahu? Wah, keterlaluannya. Enggak, cuma opi itu kan sekarang juga rumah tangga kan. Iya, jangan diganggu, Pak. Enggak, cuma dulu sempat dekat aja, dekat baik gitu. Maksud aku, siapa gitu. Jadi, yaudah, berarti Iva. Tapi aku bener, kan? Bener, bener. Karena kayak tato kaki kamu, aku ingat. Iya, kenapa suruh berdiri sih, tadi. Oke, guys. Iva Triumacan itu sebenernya dulu, ya. Ada sebelum aku sama Saskia. Ini yang pada belum tahu semuanya. Saat lama banget lah pokoknya. Jauh, jauh lama. Lama banget. Ada mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Iwa, P.Y. Seumuran Iwa, P.Y. Iwa, P.Y. Sekarang 2021. Bener, bener. Eh, 2022. 23! Wah, berarti mau 12 tahun ya? Bener kan? Bener. Iya, 12 tahun. 12 tahun. Gokil, 12 tahun, guys. 12 tahun aku... Aku apa ya? Enggak, dulu yang kamu ingat. Yang aku pernah tahu ya. Aku pernah bikin kesalahan terbesar itu memang... Di saat aku sama Iva. Tapi kan hubungan kita waktu itu sempat kurang baik tuh. Enggak, Bapak aja. Kurang baik. Sempat, sempat kurang baik. Terus tiba-tiba aku jalan sama Saskia. Enggak, kurang baiknya karena waktu itu macan lagi jadwalnya padat banget. Jadi kita jarang ketemu. Iya, terus kita... Break, breakdown. Ya, break. Break, break, kita. Kita pisah. Tapi, yaudah, itu masa lalu. Tapi kita perlu mengingat. Jujur ya, sebutin dua hal yang kamu gak suka atau yang kamu tuh kayak merasa bete banget saat masa lalu dulu sama aku apa? Apa ya? Iya, dua hal apa, kisah apa? Ini, pertama protek. Protek? Iya. Maksudnya? Iya, maksudnya. Kamu di mana? Udah pulang belum? Ini jam berapa? Oh iya. Aku tuh. Soalnya dulu ada yang bilang kamu kabur ke Cerebon. Bukan kabur. Itu karena kan kita udah berantem. Kamu ke Cerebon, kereta, naik motor, nemuin. Kok motor? Nemuin naik kereta. Nemuin salah satu seorang pejabat lah di sana. Bukan orang biasa. Bener dia. Bener. Tapi itu. Temen itu, temen. Temen tapi bener gak ke Cerebon? Ke Cerebon? Iya waktu itu. Misalnya tuh. Terus udah sempet apa ya. Jadi ceritanya dulu. Oh itu yang pertama dulu deh. Itu dulu aku kasih tuh kesempatan buat Ivan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang protek. Terus kedua apa ya. Ya itu banyak ceweknya lah. Masa sih? Eh kok masa sih? Coba. Bapak jangan belajar amnesia deh. Oke. Itu kalau dua hal yang mungkin kamu kurang-kurang begitu nyaman lah. Kalau kejadian. Kamu ingat kejadian apa saja? Kejadian? Kejadian apa saja bersama aku. Sekarang yang romantiknya dulu deh. Yang romantis. Diajak makan seafood di Ancol. Iya terus pulangnya kita ke itu kan. Berenang kita. Bukan. Eh iya berenang. Berenang rame-rame sama anak-anak macan. Di Seraton. Di Seraton. Terus kita. Apa? Iya. Seraton. Banyak orang. Berenang di Seraton. Iya tuh. Berenang. Iya. Berenang di Seraton pokoknya udah. Iya berenang. Itu momen yang kamu seneng lah ya. Makan dulu kan kita makan seafood tuh. Makan. Abis makan berenang. Woh gila. Wokil gak? Itu. Terus yang kedua. Waktu momen apa? Momen. Yang romantis. Iya. Kayaknya gak ada romantis-romantisnya dulu. Yang aku sakit. Oh iya sakit pasti minta dikerokin. Dimasakin. Iya. Masakan apa kesukaan aku? Rawon. Tuh dia tau dia. Awas ketoprak. Ketoprak tuh. Kesukaan aku ketoprak sama Rawon. Karena dulu kalau aku sakit. Aku tuh larinya ke apartemen kamu. Iya. Di apa dulu? Cemuning gak ya? Kalibata. Iya bukan. Aku inget kalau gak salah ya. Kemuning bukan? Iya kemuning. Bener kan? Bener. Iya lantainya 27. Ah kalau lantai lupa pak. Eh kamu 27 atau 33 ya? Soalnya. Nah. Antara 27 sama 33 siapa lagi tuh? Lupa deh aku. Pokoknya 27 sama 33 kali pokoknya dulu. Bicet kayaknya. Bukan, bukan, bukan. Lantai lantau. Curiga deh. Itu momen romantik. Momen yang kamu kesel banget kejadian gak bisa kamu lupain. Karena aku mungkin bisa nyakitin kamu dan ngecewain kamu itu apa? Ya itu ditinggal lamaran. Yang aku sama Saskia? Iya ditinggal. Jujur kamu sedih gak sih sebenarnya? Iya sedih lah. Kamu tau dari mana tiba-tiba aku lamaran? Ini kita cerita ya. Ini exclusive banget nih guys. Ini gak pernah diceritain dimanapun. Asal aku tau aku membenarkan. Aku memang masih menjalin sama Iva. Waktu masih sama Saskia. Aku jujur ngomong. Itu kesalahan lah. Yang lama. Ya iyalah kesalahan. Orang bajunya Kia diturunin semua. Dikosongin di apartemen. Iya iya iya. Ini hanya evaluasi ya? Maksudnya evaluasi ya? Bercerita. Bercerita aja. Yang orang tidak pernah tau. Momen awalnya. Kamu tau dari mana? Waktu momen lamaran itu? Momen lamaran itu. Waktu itu kan masih jaman Blackberry ya? Jaman BB kan? Iya Blackberry. Di broadcast semua kan? Presiden Hungaria kan itu bisnisnya. Blackberry. Itu udah di broadcast semuanya. Hadirin acara lamaran di hotel ini. Nah 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 jam sekian. Tidak mengundang infotainment. Tidak dibocorkan kemana-mana gitu kan? Tapi anak macan yang lain dapet. Semuanya dapet. Teman-teman yang lain dapet. Iva doang kagak dapet. Pada saat itu. Pada saat itu. Terus? Yaudah terus almarhum Caca. Almarhum Caca. Almarhum Caca. Tau duluan? Dia tau duluan malah dia. Sebenernya kamu udah sempat curiga gak sih? Dari perjalanan itu? Enggak. Enggak sampai curiga banget ya. Walaupun memang si almarhum udah ngasih tau. Mbak si Mas Vicky lagi jalan nih. Lagi PDKT sama Kia. Gini-gini segala macem gitu. Cuman aku gak pernah mau ngambil pusing mas. Karena kan aku waktu itu fokus sama macan kan. Enggak mau yang gimana-gimana. Dan aku masih percaya nih ceritanya gitu. Enggak kok gini-gini. Waktu itu kan Kia juga masih umroh. Aku sempat negor kan. Mas kamu beneran gini. Enggak. Yaudah aku telpon nih. Kamu sempat telpon Saskia? Kan kamu larang. Jangan dia lagi ibadah ngapain. Oh iya iya karena gak boleh mengganggu orang ibadah. Alasannya kan gitu. Iya iya. Cuman kamu telpon. Iya. Kamu telpon. Terus terus. Mau aku telpon kan. Jangan ibadah gini-gini segala macem. Udah yaudah dari situ. Gak 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 ngikirin lagi gitu. Baru percaya itu setelah ngeliat. Si broadcastan bahwa. Mas mau lamaran gitu. Itu momennya. Terus ngeliat gak resepsi akunya? Maksudnya kayak pelaksanaan acaranya. Kamu sempat ngeliatnya? Aku ngeliatnya di infotainment sih waktu itu. Karena kan barengan event macan di luar kota. Jadi pas ngeliat macan perform abis zuhur. Infotainment itu jalan pagi kalau gak salah. Aku masih nontonin. Terus gak tau tiba-tiba kayak yang. Jadi ceritanya ini bener gitu. Jadi nangis. Tapi ini guys. Para gladiator perlu tau. Ini jujur cerita apa adanya terjadi ya. Pada saat itu memang bunda nelpon aku. Ya karena. Nangis-nangis di luar kota. Udah gak 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 mau perform. Udah gak mau makan. Udah gak mau gimana-gimana. Jadi pihak manajemen. Nelfon ke bunda gitu. Suruh. Ini kok jadi. Kayak gini gitu bunda waktu itu. Ya jadi sempat tuh waktu itu sempat. Kayak sebenernya gak nelpon kayak apa sih. Cuma kayak cerita aja sih. Kayak ini kondisinya Iva. Mbak Iva begini. Gus. Vicky coba telpon Mbak Iva. Sempat kayak gitu sih. Komunikasian aku sama bunda. Terus salam hormat aku lah. Pokoknya buat bunda itu. Calon mertua terdebes lah yang pernah aku punya. Masakin. Setiap aku mau berangkat kerja. Itu luar biasa dah ngirimin makanan. Pokoknya luar biasa banget. Terus akhirnya. Ya udahlah. Ini sekarang semua udah kejadian. Sudah terjadi. Aku sih pasti. Ini. Maksudnya. Iva juga kan akhirnya udah memilih jalan hidupnya sendiri kan. Aku juga gitu. Cuma kadang-kadang jujur sih. Kamu tuh ada ngangeninnya. Oh iya dong. Mas. Nggak sekian nih ngomong gitu. Iya. Ada ngangeninnya karena. Satu. Kamu suka perhatian juga. Kadang-kadang kayak. Walaupun memang kita tuh mau bikin rumah tangga ya. Bukan rumah makan. Tapi. Oh masih padang kali ya. Kamu itu. Kamu itu. Jago masak. Maksud aku. Iya belajar. Bisa lah. Bisa. Dan masakan rawon. Cuma dari tangan kamu yang paling terenak. Di dunia ini. Padahal itu ngeliat di google mas. Iya. Tapi maksud aku. Perjuangan kamu luar biasa banget. Gitu. Nah momen sekarang sih. Saatnya momen. Kayak. Ini kita udah bukan lagi mengulang. Hanya menceritakan aja semuanya ya. Dijadikan depolosi. Mohon maaf juga nih. Kepada pihak-pihak yang namanya tersebut. Atau apapun. Ini hanya bagian cerita. Cerita. Dan mungkin jadi pendewasan juga. Buat kita semuanya. Yang paling disuka. Ya itu sih. Romantis. Terus. Lucu. Yang jelas. Apa ya. Tapi aku sosok penyayang gak buat kamu? Sayang banget. Tanggung jawab. Tanggung jawab banget. Cuma. Iya cuma banyak pacarnya. Yang gak setia gitu maksudnya. Iya yang gak setia. Gak setia. Kenapa kamu gak bertahan dibalik itu? Kan Iva udah berkali-kali mencoba untuk bertahan. Tapi kan balik lagi. Mas. Mungkin. Iva bukan. Bukan pilihan. Yang saat ini ya. Maksudnya yang kemarin. Pantas untuk dipertahankan gitu. Kalau Iva pribadi kan memang. Dari awal pun juga udah bilang. Mas. Segimananya kamu. Aku masih mau terima. Kan awalnya gitu. Tapi pada kenyataannya kan. Mas masih yang banyak. A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Itu yang bikin. Bikin. Oh ya memang. Mudah-mudah lah ya. Ya gak mudah untuk bisa bertahan di titik itu. Iya. Kalau aku pribadi ya. Yang paling aku suka dari sosok kamu tadi. Kamu tuh orangnya perhatian. Terus punya tanggung jawab besar banget di rumah itu gitu loh. Kayak. Bener-bener ngurus. Bener-bener apa. Walaupun profesi kamu penyanyi gitu. Terus jangan lagi padat jadwal trio macan kamu juga pada saat itu. Tapi kamu tetap ngurusin anak, suami, semua tuh gak kehilangan haknya sih. Itu yang aku suka banget dari kewajiban sosok seorang kamu. Oke. Kita akan main cocokologi. Oke. Kita cocok-cocokan. Cocokologi. Misalkan kalau aku bilang. Makanan kesukaan. Satu, dua, tiga. Kita sama-sama jawab. Oke. Oke. Yes. Sama favorit-favoritan ya. Oke. Jadi sekarang, kadang aku nyebut makanan dari aku dulu ya. Makanan kesukaan aku. Warna favorit aku. Terus sama film. Yes. Film tuh gak harus judul. Action. Action atau apa. Drama atau apa gitu ya. Sekarang mulai dari aku dulu ya. Makanan kesukaan aku. Satu, dua, tiga. Rawon. Warna sekarang. Warna kesukaan aku ya. Siap ya. Warna kesukaan seorang Vicky Prasetyo sang gladiator. Warna kesukaan Vicky Prasetyo. Satu, dua, tiga. Hitam. Iya. Bener. Ya, salah. Karena udah lama juga ya kita mantan. Sekarang film kesukaan aku. Film kesukaan Vicky Prasetyo. Satu, dua, tiga. Action. Action. Iya. 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 Aku masih inget gak ya kira-kira Iva ya. Sekarang kita nebak. Makanan kesukaan Iva Lola ya. Satu, dua, tiga. Baco. Betul. Bukan kamu suka bakso. Pecel. Pecel. Oke. Sekarang warna favorit ya. Yes. Warna favorit Iva Lola. Satu, dua, tiga. Merah. Merah. Merah sih. Emang bukan merah. Enggak. Merah siapa? Sumpah deh. Film deh, film deh. Sekarang baru bener nih. Mudah-mudahan nih. Film ya. Oke. Genre ya. Genre berarti ya. Ada action, ada romantik, ada... Horor. Horror, ada... Trailer. Iya dan lain-lain ya. Pokoknya genre ya. Oke. Film kesukaan Iva. Satu, dua, tiga. Romantik. Jangan. Ih. Siapa? Tinggi tidak menangkan Iva berarti. Kondisi tiga kosong. Menang Iva. Oke. Sekarang kita saatnya... Aku mengutarakan untuk pernyataan maaf. Waduh. Oke. Ini masuk momen permintaan maaf. Makanya I'm sorry mantan. Maafin gak ya? Gitu ya. Itu bener-bener momen aku minta maaf. Dari hati kecil aku... Secara pribadi... Ya aku mohon maaf seluas-luasnya atas hal apapun yang pernah terjadi pada waktu itu. Aku gak pernah punya momen kita berdua begini saling bicara gitu. Terus terlebih juga untuk Bunda. Kalau Papa udah almarhum ya? Almarhum 2 tahun. Sama Papa aku juga udah almarhum ya. Duluan Iva apa duluan? Duluan Iva. Oh duluan Iva. Ya aku kenal sosok Bapak juga. Dan lain-lain gitu. Ya aku juga mohon ya kita... Ini ya berdoa juga untuk almarhum papanya Iva. Semoga juga Bapak diterima di sisi Allah SWT. Sempat juga ya ada ngobrol, ada komunikasi, ada sentuhan. Aku tuh sempat ketemu kan gitu. Sempat ngobrol, sempat sentuhan dan lain-lain gitu. Terus juga ya Bunda pastinya yang Masya Allah luar biasa sekali pokoknya di sini. Aku dari pribadi aku mohon maaf seluas-luasnya. Pastinya buat Iva, buat Bunda, buat semuanya juga. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, pastinya atau dulu pernah mengecewakan dan menyakiti. Aku minta maaf. Kira-kira Iva bisa meluangkan hatinya untuk memaafkan aku atau enggak? Ya sebelum Mas bicara seperti ini, sebelum kita bertemu seperti ini. Jauh sebelumnya juga Iva sudah maafin. Karena buat Iva pribadi, Mas bukan orang lain lagi, udah kayak kakak, udah kayak bapak. Jadi enggak ada rasa sakit hati, enggak ada rasa dendam, enggak ada marah, tidak. Terima kasih. Kan Iva juga sebenarnya menemani aku di saat aku berjuang. Ya kadang-kadang aku juga waktu itu enggak punya apa-apa. Ya Alhamdulillah bisa diingin, bisa sampai sekarang seperti sekarang ini. Aku pasti banyaklah pelajaran juga buat kamu dan semuanya. Kalau Iva, apa yang mau Iva sampaikan pesannya buat kamu? Apa ya? Ya mudah-mudahan Mas dapat pendamping yang jauh lebih baik. Bisa sayang sama Mas apa adanya, bisa tulus sama anak-anak. Ya doa terbaik selalu Iva panjatkan untuk Mas lah sekeluarga. Mudah-mudahan silaturahmi kita enggak putus sampai di sini. Terima kasih Iva, sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Aduh sedih banget deh, jadi inget dulu yang pasti aku sudah menyatakan maaf ya. I'm sorry mantan di maafin. Aku udah di maafin belum kira-kira? Udah dong. Yeay, Alhamdulillah aku di maafin. Tapi sebelum nanti terakhir, aku seneng buat kalau kamu dulu nyanyi lagu yang Dulu aku nana 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 Aku selalu sabar dan selalu menerima Lalu pake pati? Iya, coba itu, ganyiin ya. Satu, dua, tiga. Raphnya gimana ya? Lupa Iva. Dengarlah pacarku, kamu jangan begitu. Mengen hatiku berulang-ulang Coba kau hargai perasaan ini Aku lapang dada walau kau mendua Aku selalu sabar dan selalu menerima Aku lapang dada walau kau mendua Sakit hatiku karena tim kamu Yang selalu saja menyakiti aku Namun aku selalu mencoba bertahan Berdiri tanpa sandara Iya, terima kasih Terima kasih Maaf juga buat Iva Selamat sehat Amin, amin Sukses terus Sama-sama Oke guys Terima kasih sekali lagi buat Iva Sama-sama Nah buat kalian semua yang paling pencinta karya-karyanya Iva Doain semoga bisa menemani kita semua Pada pencinta musik semua di Indonesia Amin Dan buat kalian semuanya Kira-kira siapa lagi ya mantan akan diundang komen nih Di bawah ini Bisa di Instagram, bisa di Youtube ya langsung Jangan lupa sekali lagi Subscribe, like, share, and comment pastinya di Gladiator Entertainment Nah ini program I'm Sorry Mantan Semoga jadi program pilihan yang menemani kalian semuanya I'm Sorry Mantan Maafin gak ya Jangan lupa like, share, and subscribe